Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mitra selamat berjumpa kembali di kamis malam Jumat berkah ini mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dalam hidup rezeki yang berkah rumah tangga yang sakit nah mawadah warahmat tentunya diberikan kesehatan sahabat mitra pengikian kali ini disampaikan oleh beliau Profesor dokter Kiai Jambelofur pondok pesantara pesantara jatuh pacaran amongan menjelaskan tentang fadilah keutamaan dari salawat malaikat untuk mendatangkan rezeki Insyaallah ketika kita ketika kita membaca salawat tersebut di malam Jumat segala hajat kita akan dikabulkan Allah khususnya untuk urusan rezeki seperti apa bacaannya bagaimana cara membacanya dibaca berapa kali kita simak bersama pengajian dari beliau Profesor dokter Kiai Jambelofur pondok pesantara jatuh pacaran amongan selamat mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu yuseluna alam nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima gusya Allah lamporau malaikat di gusya Allah komodo mocoso lawat warang canjeng Nabi Muhammad di sini dianggung akal sing sempurna jurnis tengah mati li kusya Allah mocoso lawat malaikat-malaikat ya mocoso lawat mosok sampai kau mocoso lagu gak geleng malah saya kone partai sing ngelarang mocoso lawat alasan macem-macem itu buku plop sepok selebaran enggak karu-karuan wati-hati yuku singgari gak karu-karuan padahal gusya Allah mocoso lawat malaikat mocoso lawat cara nih kalau apa ya terserah dibikin-bikin gede-gede ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima heiling ele wongkang bodo percoy mara araning Allah sallu bodo mocoso lawat shirokabe alaihi marang canjeng Nabi wa sallimu ala mocoso salam shirokabe taslima mocoso salam temenan ini gusya Allah lho nodong sambian sedih ya menung sombo iyo gusya Allah mocoso lawat malaikat mocoso lawat sampai nih guru supaya tadi wong sing sueneng ngake 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 no mocoso lawat marangkanya Nabi temenan temenan loh sampai di bulan baleni jadi gusya Allah gak ngongkontok gusya Allah ya mocoso lawat mulai kati mocoso lawat mosok saban gagal mocoso angetan mengungso mengungso waruyalan dan cerita no anau sak temenek kanji Nabi sallallahu alaihi wa sallam jahakku teko sopo kanji Nabi rata yaumini dalam si jining gino al-bushro butai bubunga iku fi turo kato no busro fi wajihin dalam praupane kanji Nabi kanji Nabi teko teko katoi bunga mengsam mengsam guyu ada apa ini kanji Nabi katoi bunga-bunga sohapa turut kagawa ada apa ini kanji Nabi jeneng teko ngeri koko ada di bunga guya-guya ente noko maftun angsal noko jeneng faqola rasulullah inna usak temeneng klakowani kujaanekan ini ingingsun sowa jibril faqola mokong diko jibril amatardono taura rido siroya muhammad alayu sohliya ingyen tora moco solawat alaika marang siro soba ahadun wong sui jimin umatika songo umat siro solatan klan moco solawat sepisan wakidatan kang sepisan illa solaitu alahi ngagin dungak noingsun alai marang Ahad Asrom ping sepuluh wala yusalim lano ramocos salam alaika soba ahadun wong sui jimin umatika illa salam tu angin moco ngantun dungak no selametingsun alai marang Ahad Asrom ping sepuluh Mulaikat jepil juga tekore nih Mulaikat jepil ngomong Muhammad apa samaan saya kurang seneng, kurang terima Pak Kandani Ini ada umat sampean moco salawat Ndunga ada sampean moco salin sampean sepisan Mulaikat-mulaikat ndunga ada orang mau ping sepuluh Ndunga ni mulaikat mandi nih setengah mati Mesti ketompo Ndunga 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 selamat ringkani Nabi sepisan Mulaikat-mulaikat ndunga 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 mau ping sepuluh Sampean kepingin selamat Sampean kepingin kasir tujuani Gak usah macem-macem dunga moco salawati cukup Salawati ngopo jari niyati Niat dunya oleh dunya Niat akhirat oleh akhirat Terusnya kanya Nabi mendika Nabi wa'ala wa'ala rasulullah sallallahu alihi wa sallam Manutai shopone wang sholai ku moco salawat man alaiya marang insun sholat mongkondungakno ingatasi man alaiya ngatasi man sopa al-malaikatuh warah mulai katma sholah selagini moco sholawat man alaiya marang insun falyuklil mongkobijik nyitikno sopaman indah dari kanalikane mongkono sholat awliuk siruto ngakeh ngakeh no man jualan-jualan kanya nabi ngendikomaneh sopone wong sing gelemocosolawat marang ngaku jari kanya nabi temen wongkobijik didungakno poromalaikat sekarang silakan mau ngakeh ngakeh no moco sholawat atau gak gelemocosolawat silakan kanya nabi nyerada saman dikandani ya saman kepengen didungakno molaikat ya supoy ngakeh ngakeh no moco sholawat soal susunan kata-kata sholawati terserah sempeteng dukakno kanya nabi cukup harus begini kanya nabi kan nyindir sebagian tok ini allah ma sholih ala muhammad ya ya mesti haidah kanya nabi ditakoni kalau saham muhammad yang dewek kan ku dungti perasaan dewe ditambai sayidina masukkan nabi niri ngawak di jenis sayidina ya gak perasaan lah tapi diwek itu toleransi berkodokaro pidato kanjeng nabimu kanjeng itu sayidina kocoro harapil kocoro jenis kanjeng kegegegir perkoro sayidina bui akali digunakno lah menungso-menungso kan nabi nandikolatu sayidunia jenggedek-gedek nabimu ya mesti haidah kanya nabi gaoleh ga gelem dikul-kulno tapi diwek itu punya perasaan ga pantes ini ada uang moco selawat kodadaan tanpa sayidina ga pantes wongkini diwek lo kerungu bucah mahasiswa ngomong wah saudara suharto ga pantes mbo iyo iyo wong bihan jadi presiden ya pak harto wongkini diwek lo anggermangap suharto suharto mbo iyo sindri toto kromo lah pak harto pak inggi ngosok kanji nabi dikuku muhammad 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 utegi didelendio menungso dapatek sempurno yang nangin lasing jau kita ringkanji nabi ku udmulyakno dengan datengkan jengen nabi muhammad ngomong kepada muhammad ga pantes ngkani nabi ku mulia-mulia ni menungso ya gitu toleransi lah pak harto selawat nariah cobalah saman angin-angen sinduh omota susunan kau selawat nariah selawat nariah kaya tahlilan pengambilan dari berbagai hadis-hadis quran jadi siji sing enteng-enteng wajahnya ini gede-gede ganjaran selawat nariah itu loh isinya kawitan ngelengkuh setia Allah moco sholat berdung-dung hitung jalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mitra demikian tadi telah kita ikuti bersama pengajian dari beliau Profesor Dr. G.A.J. Blofur dari Pondok Pesantren Sanderacat Pak Jiran Lombongan semoga berkah bermanfaat buat kita semuanya termasuk khasiat dan kegunaan dari sholawat ketika dibaca malam jumat fadillah dan keutamanya luar biasa sahabat mitra semoga kita semua bisa mengamalkannya silahkan diamalkan dan jangan lupa share kepada sahabat keluarga orang-orang terdekat anda agar mereka juga mendapatkan kebermanfaatan dari pengajian ini semoga menjadi amal jariah buat kita semuanya dalam hal mensyarkan kebaikan sahabat mitra ikuti selalu update terbaru kami insya Allah selalu menyuguhkan pengajian dari beliau Profesor Dr. G.A.J. Blofur tentang ikhtiar langit dan ikhtiar bumi dalam menjalani kehidupan ini semoga kita semua selantiasa diberikan kesehatan diberikan rizki yang berkah amin Allahumma amin mohon maaf berakhir sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.